Dominus Nobiskum, kita akan rapat koordinasi kembali bersama Kristi Regis Tempat di Aula Kristi Regis, demikiannya bisa saya kabarkan Untuk pengembangan paroki, saya Kristi Regis Mantap All the best for you Dominus Nobiskum, umat yang terkasih kembali bersama kami di Buletin Kristi Regis Minggu 18 Agustus 2024, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga Umat terkasih, perayaan hari ini di Gereja Kristus Raja sedikit berbeda Dengan adanya prosesi perarakan patung Bunda Maria, Makota dan Rosario Emas Perarakan patung Bunda Maria, Makota dan Rosario Emas ini Dimulai dari lapangan voli Kampus Katedos menuju ke Gereja Kristus Raja Umat Katolik Kotomo Bagu sudah berkumpul sejak pukul 7.30 Wita Dan bersama-sama berarak menuju Gereja setelah sebelumnya dibuka dengan doa oleh Pastor Eki Lalio PR Ada yang menarik dari perarakan ini Dimana prosesi ini adalah tradisi umat Katolik Kotomo Bagu Yang sudah kurang lebih 20 tahun tidak pernah dilaksanakan Terinformasi bahwa harta benda gereja berupa Makota dan Rosario Emas ini Adalah wujud syukur sekelompok umat Katolik Kotomo Bagu Pada tahun 1960-an Atas terkabulnya doa-doa mereka kepada Tuhan melalui Bunda Maria Harta benda gereja berupa Makota yang berjumlah dua buah Dan satu Rosario Emas ini Itu sebetulnya berawal dari peristiwa pergolakan permista Pada waktu itu situasi sangat gawat Sehingga sebagian umat merasa bahwa mereka perlu perlindungan dari Bunda Maria Nah doa-doa mereka ternyata dikabulkan Mereka terlindungi sehingga mereka sepakat untuk berterima kasih kepada Bunda Maria Dan mereka kemudian bersepakat untuk mengadakan penghormatan khusus kepada Bunda Maria Sehingga mereka mengadakan Makota Makota dan juga Rosario Emas Nah kenapa ada tiga, ada satu makota yang kecil yang untuk Yisus Pada waktu itu patung yang ada di gereja itu berupa Maria yang menggendong Kanak-kanak Yisus Sehingga Diadakanlah Makota khusus untuk Yisus Nah Jadi Makota ini sudah ada sekitar tahun 1960-1961 Ketika itu memang masih dalam situasi perang permista Sehingga umat yang ada di Kota Umbaku Merasa perlu berterima kasih kepada Bunda Maria Dengan mengadakan Mulai saat itu setiap tanggal 15 Agustus Itu diadakan pemahkotaan dan pengalungan Sebagai tanda terima kasih mereka Jadi Santa Maria Diangkat ke surga merupakan satu Momen yang bagi mereka sangat baik Untuk dijadikan sebagai penghormatan khusus kepada Bunda Maria Nah Kenapa baru sekarang itu digali kembali Atau dilaksanakan Karena sekitar tahun 2004 Itu agak terhentilah Tradisi yang sudah ada Sejak tahun 1960-an itu Terhenti Sehingga Oleh Pastor Paroki Pastor Eki Setelah Mengetahui bahwa Ada Benda Bapak Marta Benda Paroki Yang berupa Mahkota Dan Benda Sariu Dan menanyakan Itu untuk apa Dan kemudian Diberi penjelasan Bahwa itu digunakan Pemahkotaan Dan pengalungan Kepada Bunda Maria Setiap Pesta Santa Perawan Maria Diangkat ke surga Oleh karena itu Pastor Merasa bahwa Tradisi Unik ini harus Dilestarikan Jadi baru sekarang Itu di Ulang kembali Dan mulai Saat ini Tahun ini Akan berlanjut terus Sebagai Satu tradisi Gereja Khususnya Gereja Khusus Raja Kota Bapak Pastor Apa sebenarnya Pesan yang ingin Disampaikan Dengan prosesi Perarakan Patung Mahkota Dan Rosario Setelah Tidak dilaksanakan Kurang lebih 20 tahun Baik Terima kasih Yang menjadi pesan Dari perayaan Ini yaitu Mengenang kembali Akan kebaikan Cinta Tuhan Kepada Umat beriman Melalui doa-doa Yang disampaikan Melalui perantaraan Bunda Maria Penolong Abadi Dan Pastor berharap Perayaan ini Di tahun-tahun Yang akan datang Boleh dibuat Kembali Agar itu Mengenang kembali Akan kebaikan Dan cinta Tuhan Kepada Umat beriman Terlebih khusus Umat paroki Krisus Raja Kota Mobagu Umat terkasih Sebagai bentuk Kesungguhan Atas niat mereka Sekelompok Umat yang Menyumbangkan Harta benda ini Pada waktu itu Tahun 1960-an Tidak mau disebut Ataupun Dipublikasikan Namanya Harta benda ini Sendiri Terdiri dari Dua mahkota Dan satu Rosario Tapi untuk Hari ini Hanya satu Mahkota Dan satu Rosario Yang dikeluarkan Sedangkan Untuk Mahkota Yang lain Terinformasi Akan dikeluarkan Pada saat Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam Yang menjadi Pesta pelindung Bagi paroki Kota Mobagu Setelah Prosesi Peradakan Dan pemasangan Mahkota Serta Rosario Di patung Bunda Maria Perayaan Hari Raya Santa Peruan Maria Diangkat Ke surga Di gereja Kristus Raja Dilanjutkan Dengan Mises Yukur Yang dipersembahkan Oleh Pastor Eki Umat terkasih Perayaan Ekaristi Hari ini Berakhir Pada Pukul 9.45 Wita Dari Gereja Kristus Raja Saya Virgilina Lian Bersama Kru Komsos CR Yang bertugas Mengabarkan Untuk Buletin Kristi Regis Dari Dari